Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat kita harus semangat masih pandemi juga kita harus semangat kita harus sehat buat stamina harus sehat jangan lupa kita kalau pari-pari itu harus sarapan Oke bertemu lagi dengan ibu di mapel masih yang sama dengan mobil akuntansi dasar mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir sebelum dimulai pembelajaran dan mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai doa selesai hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan persamaan dasar akuntansi sebelum mengajak materi persamaan dasar akuntansi kita harus terlebih dahulu mengenal apa sih yang dimaksud dengan akuntansi akuntansi adalah merupakan rangkaian proses pencatatan identifikasi penggolongan pengiktisaran dan penyusunan jangan lupa yaitu akuntansi itu sebagai pencatatan identifikasi penggolongan pengiktisaran dan penyusunan sekarang apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi persamaan dasar akuntansi merupakan sistem matika yang menggampangkan suatu hubungan antara harta harta itu berarti aset berarti harta itu berarti aset itu berarti milik kita kewajiban kita harus membayar dan modal modal yang dimiliki oleh perusahaan jadi kita harus ingat lagi rumus 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 persamaan dasar akuntansi rumusnya itu adalah aset apa sih aset aset itu berarti apa aset aset itu berarti harta harta siapa harta perusahaan harta perusahaan atau aset sama dengan utang utang atau kewajiban ditambah apa ditambah modal modal siapa modal perusahaan atau bisa disebut lagi harta sama dengan utang ditambah pendapatan dikurangi beban contoh dibeli aset asetnya itu apa contohnya itu dibeli aset mobil seharga 350 juta dan kita mempunyai modal modalnya itu berapa modalnya itu berapa modalnya itu berarti modalnya itu berarti 50 juta berarti kita mempunyai utang berarti utangnya itu berapa utangnya itu berarti di 5 kalikan berarti 60 juta per bulan per bulan dalam waktu 5 bulan jadi utangnya adalah 300 juta juta berarti aset berarti aset sama dengan utang ditambah modal berarti asetnya itu berarti 350 juta sama dengan utangnya 300 juta dan modalnya 50 juta juta berarti ingat ini berarti aset berarti aset itu berarti harta 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 berarti moda itu berarti moda moda itu bisa moda sendiri bisa moda pinjaman dari orang lain berarti kalau kita mau orang lain di sini ada saldo normal akun yang dicatat di debit dan ada saldo normal akun yang dicatat di kredit berarti akun adalah catatan akuntansi yang terdiri dari kenaikan penurunan harta utang modal pendapatan dan beban akun akun real berarti akun di sini di sini ada dua akun yang pertama yaitu akun real akun real itu harta utang modal itu real kenapa real karena akun real akun real adalah harta berarti harta itu aset utang berarti utang kewajiban yang harus dibayar kalau modal berarti ya modal terus akun nominal akun nominal berarti pendapatan berarti pendapatan itu berarti dari penghasilan berarti kalau beban itu contohnya itu beban gaji berarti itu akun nominal nah sekarang ini ada rumusnya rumus biar diingat yaitu rumus akun persamaan dasar yaitu H H U M P B harta dan beban harta di atas beban di bawah berarti termasuknya di debit berarti harta bertambah di debit beban bertambah di debit berarti kalau yang dikredit itu yang tengah berarti utang modal dan pendapatan itu utang modal dan pendapatan bertambahnya di kredit jadi harus ingat H U M P harta bertambah di debit utang bertambah di kredit modal bertambah di kredit pendapatan bertambah di kredit beban bertambah di debit contoh contohnya itu tanggal 1 Mei Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal dan tanggal 5 Mei Tuan Andi meminjam uang ke BRI untuk tambahan modal sebesar 7 juta jawabannya jawabannya berarti yang pertama itu Tuan Andi menanamkan modal berarti modal bertambah di kredit dan kas bertambah di debit kredit tanggal 5 tanggal 5 itu Tuan Andi itu meminjam uang ke BRI berarti Tuan Andi itu mempunyai utang berarti utangnya itu disimpan di kredit kreditnya bertambah utang bertambah di kredit 7 juta dan kas bertambah di debit 7 juta sekian penjelasan materi hari ini dari ibu mudah-mudahan kalian bisa memahami walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati